Pengemis tua aneh jelit empat. Si pengemis sudah siap dengan tongkat bambunya dan mereka bertempur lagi lebih hebat. Libun akhirnya kuatkan hati dan menotok iga darah itu yang segera pulih kembali tenaganya. Darah itu memandang muka Libun dengan penuh terima kasih di matanya, tapi ia masih takut sekali melihat pertempuran yang terjadi di depan matanya. Tolong inkong, turunkan aku katanya perlahan. Libun ragu-ragu. Tapi, tapi, aku harus memondong kau, Nona. Tidak ada jalan lain lagi, Nona muda itu untuk sesaat juga bingung, merasa malu harus dipondong oleh pemuda ini, tapi apa boleh buat karena untuk berada di atas genteng yang tinggi ini ia pun merasa ngeri. Apalagi dengan adanya pertempuran di depan. Baiklah, tidak apa katanya halus. Libun berkata lagi. Maafkan kelancanganku, Nona. Ia lalu memondong gadis itu dan loncat turun. Darah itu menjerit kecil ketika merasa tubuhnya terjun dari atas genteng yang tinggi itu dan ia memejamkan mati sambil memeluk leher Libun. Pemuda ini merasa dadanya berdebar dan semangatnya terbang ketika gadis itu memeluk lehernya dan betapa rambut yang lemas dan harum itu menyapu-nyapu bibir dan hidungnya. Mendengar suara pertempuran di atas genteng, penghuni rumah gedung itu terkejut dan bangun sambil memasang obor. Tiba-tiba mereka melihat Libun yang memondong gadis itu loncat dari atas genteng hingga mereka terkejut sekali. Mereka maju mengepung dan hendak menyerang Libun, tapi gadis itu segera loncat turun dari pondongan Libun sambil berseru. Jangan serang dia seorang setengah tua lari memeluknya. Kue Ilan. Apalah yang terjadi ayah gadis itu menangis terseduh-seduh dalam pelukan ayahnya. Ada penjahat menculiku ayah. Dan Inkong, cuan penolong, ini telah menyelamatkan jiwaku. Sekarang kawannya sedang bertempur dengan penjahat yang menculiku, mendengar kata-kata ini, barulah Libun teringat bahwa suhunya masih sedang bertempur di atas genteng, maka ia lalu loncat ke atas dengan cepat. Dilihatnya bahwa penjahat itu telah terdesak hebat oleh tongkat suhunya dan pada suatu saat, pedang penjahat itu terpental dan jatuh berkerontangan di atas genteng. Ujung tongkat menyambar dan hwasyo jahat itu tertotok jalan darah yang dekat dengan jantungnya hingga mati di saat itu juga. Libun, hayo kita pergi, ajak Kang Lemko Ai Hiap kepada muridnya tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di bawah. Nanti dulu, suhu. Kita harus memberi penjelasan untuk menjaga nama baik syo cia tadi. Suhunya memandang muridnya dengan pandangan tajam. Tapi karena malam itu gelap, ia tidak dapat melihat nyata. Ia hanya menghela nafas dan sambil menyeret mayat hwasyo itu, ia loncat turun bersama muridnya. Semua orang terkejut sekali ketika ia melihat bahwa yang menjadi penculik loko ilan syo cia bukan lain adalah pakau hwasyo, ketua kelenteng dan siutong yang terkenal suci dan sakti. Kini mengertilah mereka bahwa sebenarnya hwasyo itu bukanlah pandai mengusir siluman, tapi semua ini hanya untuk menutupi perbuatannya yang terkutuk. Ia sendiri kalau malam menjadi siluman mengganggu orang dan mencuri harta benda. Kalau siang pura-pura menjadi hwasyo alim dan mengusir segala siluman yang mengganggu. Segera setelah hari menjadi siang, persoalan ini dilaporkan kepada yang berwajib dan karena pelapornya adalah Lawangwe, seorang hartawan besar. Pembesar itu tidak mengusut lebih jauh dan perintahkan untuk mengubur jenazah hwasyo jahat itu. Lawangwe suka sekali kepada Libun dan gurunya. Ia memaksa mereka bermalam dan tinggal di rumahnya beberapa lama. Sebenarnya Kang Lemko Ai Hiap hendak menolak, tapi melihat wajah Libun yang berbeda daripada biasa itu, ia merasa kasihan dan bermalam di situ selama dua malam. Pada keesokan harinya, ketika Kang Lemko Ai Hiap sedang duduk minum arak dengan Lawangwe yang sangat menghargainya itu, Libun secara iseng-iseng memasuki taman bunga di pinggir gedung. Taman bunga itu luas sekali dan ketika ia berjalan menikmati bunga-bunga yang mekar indah, tiba-tiba ia mendengar suara kue ilan bernyanyi perlahan. Ia cepat bersembunyi di belakang gerombolan bunga dan dari jauh tampak darah itu bernyanyi-nyanyi kecil memasuki taman. Ketika tiba di dekat empang ikan, di mana terdapat sebuah meja dan empat kursi, gadis itu duduk. Ternyata bahwa ko ilan sedang membawa kipas dan perabot tulis telah tersedia lengkap di atas meja itu. Gadis ini termenung dan hentikan nyanyiannya, karena agaknya ia hendak menulis syair di atas kipas itu. Sambil termenung, dia melihat ke arah air yang jernih dan memandang ikan-ikan yang sedang berenang ke sana kemari. Tiba-tiba ia melihat sepasang ikan sisik emas berenang berdampingan, tapi ketika tiba di depannya, sepasang ikan itu berpisah, yang berekor merah ke kanan dan yang berekor kuning ke kiri. Pemandangan ini membuat ko ilan sadar dari lamunannya dan ia mulai menulis dengan huruf-huruf kecil di atas kipasnya. Sepasang ikan bercerai seekor ke kanan, seekor ke kiri. Sampai di sini, ia termenung kembali. Ah pikirnya, kenapa syair dimulai dengan peristiwa menyedihkan? Tiba-tiba ia mendengar suara kaki orang menginjak daun kering, ia menengok dan tersenyum. Li inkong kau datang? Duduklah tanda seru li bun kikuk dan malu sekali. Gadis itu demikian cantik, demikian bersih dan indah pakaiannya. Sio Chia, janganlah sebut aku inkong, tak pantas bagiku. Aku, aku tak sengaja mengganggumu di sini. Maafkan aku, kue ilan tersenyum, ia suka melihat kejujuran dan kehalusan watak pemuda yang bertampang buruk itu. Bagi kue ilan, tampang yang buruk itu tidak menjijikan, karena ia dapat menangkap sinar matli yang lembut dan selain kulitnya rusak karena cacar, sebetulnya pemuda itu mempunyai potongan wajah dan tubuh yang gagah. Tidak apa, li plako, kau duduklah. Aku sedang bingung bagaimana harus melanjutkan bunyi syairku ini. Gadis itu lalu memberikan kipasnya kepada li bun. Pemuda itu membacanya dan ia pun tidak tahu bagaimana harus menyambung syair itu. Ia dulu hanya sebentar belajar sastra, yakni sebelum ia ikut suhunya merantau. Aku seorang bodoh, nona. Tak mengerti tentang syair. Tapi syairmu ini menyedihkan. Bukankah lebih baik kalau kipasmu ini digambari saja wajah kue ilan berseri? Kau pandai melukis. Ah, alangkah baiknya itu. Kau pandai melukis apa, li tuako apa saja, yakni binatang-binatang atau apa saja yang bernyawa dan hidup dan dapat bergerak. Melukis bunga-bunga dan gunung aku tak dapat, binatang kue ilan mengerutkan kening dan garuk-garuk belakang telinga. Ia tadinya mengharapkan untuk digambarkan bunga yang indah dan cantik. Tapi tiba-tiba ia berseri kembali. Kau tak dikatakan bahwa kau dapat melukis segala yang bernyawa? Kalau begitu kau dapat melukis orang sedikit-sedikit akan kucoba, kata Libun. Gadis itu melompat turun dari duduknya dan hampir menarik kegirangan. Kalau begitu kau harus melukis aku di atas kipasku ini pikiran ini juga mengembirakan hati Libun. Segera ia angkat meja dan sebuah kursi menjauhi kue ilan serta minta gadis itu duduk di dekat empang. Lalu ia gunakan pit untuk melukis gadis itu di atas kipas putih yang baru ditulis sedikit. Tak lama kemudian selesailah lukisan itu. Kue ilan girang sekali karena lukisan itu biarpun sederhana, tapi jelas menggambarkan wajahnya yang cantik jelita. Tapi sebelah belakang kipas ini masih kosong, kata kue ilan. Apakah kau suka membuat sebuah lukisan lain lagi? Aku hanya dapat membuat lukisan binatang atau apa saja yang dapat bergerak kue ilan melanjutkan. Nah, kau boleh melukis orang lain. Kau sendiri, misalnya, melukis aku sendiri? Tapi, aku tak dapat melihat rupaku, nona. Mudah saja, kau dapat bercermin di air empang, karena didesak berkali-kali. Libun lalu duduk di pinggir empang dan ia mulai melukis dirinya sendiri, mencontoh bayangannya di dalam empang. Asik sekali ia melukis hingga ia tidak tahu bahwa kue ilan telah berdiri di belakangnya dan ikut melihat lukisan itu. Di situ terlukis wajahnya dengan bagus sekali, memang raut mukanya gagah dan tampan. Meta Libun bersinar-sinar gembira, tapi tiba-tiba ia melihat ke dalam air dan teringat akan sesuatu. Kerongkongannya mengeluarkan isak tertahan dan dengan cepat ia gunakan ujung pit untuk membuat totol-totol hitam di muka lukisannya itu. Tuakotanda seru kue ilan menjerit kecil sambil tak sengaja menyentuh pundak Libun. Pemuda itu menengok dan kue ilan melihat betapa kedua mata pemuda itu basah air mata. Libun segera banting pitnya dan lari tinggalkan pue ilan yang masih berdiri termangu memandang lukisan di balik kipasnya. Lukisan seorang pemuda yang bermuka hitam totol-totol buruk sekali. Ia menghela nafas dan memungut kipas itu. Kemudian lama sekali ia memandang kedua lukisan itu. Lukisan gambarnya sendiri dan gambar pemuda yang telah menolongnya itu. Kemudian ia tutup kipas itu dan menyimpannya di balik kelipatan lengan bajunya. Setelah mengaturkan terima kasih kepada tuan rumah atas kebaikan dan keramah tamahannya, kedua guru dan murid itu berpamit dan melanjutkan perantauan mereka. Libun merasa seakan-akan jiwanya tertinggal di taman bunga yang indah itu dan semenjak melangkah keluar dari gedung loang weh, ia merasa tak gembira dan pendiam. Suhu-nya tahu akan perubahan muridnya, maka ia bertanya. Libun, agaknya kau mengalami sesuatu di gedung loang weh, Libun terkejut dan menggeleng-gelengkan kepala. Tidak apa-apa, suhu biarpun suaranya tetap dan gelengan kepalanya keras, namun ia tidak berani menentang pandangan mati suhunya. Kenglemko Ai Hiap tersenyum dan angkat pundaknya. Ia maklum akan hati seorang muda dan menganggap hal ini wajar. Tapi ia merasa iba kepada muridnya yang berwajah buruk ini. Ia maklum bahwa wajah muridnya ini agaknya tak memungkinkan ia untuk dapat hidup berkasih-kasihan dengan seorang wanita cantik. Maka diam-diam ia menghela nafas dan menyedihkan keadaan muridnya yang ia cinta sepenuh hatinya, bagaikan cinta seorang ayah terhadap putra sendiri. Dua tahun kemudian, di dalam perantauannya Kenglemko Ai Hiap telah mengajak muridnya menjelajah hampir seluruh Tiongkok Timur sampai ke pantai laut. Kemudian mereka kembali ke barat karena kakek pengemis itu berpikir bahwa kini kepandaian Libun sudah cukup masak dan sudah tiba saatnya pemuda itu kembali kepada orang tuanya. Ia ingin menyerahkan anak muda itu kepada Li Wang Wei dan menyatakan terima kasihnya atas kepercayaan Wan Ge Wei itu, karena dengan ikutnya Libun merantau menjadi muridnya, maka orang tua yang hidup sebatang kelo itu merasa sangat terhibur dan merasa hidupnya mempunyai tujuan dan cita-cita, yakni mengembleng Libun menjadi seorang yang berguna. Tapi malang baginya, ketika mereka berdua sampai di kota tembok, Kenglemko Ai Hiap yang terkenal gagah perkasa dan berkepandaian tinggi itu terpaksa menyerah dengan kekuasaan alam dan ia menderita sakit. Tubuhnya panas sekali dan kepalanya selalu pening hingga ia tak kuat bangun. Libun menjaganya dengan teliti sekali, bahkan dengan uang simpanan ia membeli obat di warung obat dalam usahanya menolong suhunya. Seminggu lamanya Kenglemko Ai Hiap yang kosen itu menggeletak di emper sebuah kelenteng dengan lemas tak berdaya sama sekali dan tidak mau makan, hanya menerima sedikit minum yang disediakan oleh muridnya. Libun sendiri tidak mempunyai selera untuk makan karena hatinya sedih dan cemas sekali melihat keadaan suhunya. Perjalanan akhir pengemis sakti setelah lewat sepekan, penyakit yang mengganggu tubuh Kenglemko Ai Hiap berangsur-angsur mengurang dan ia sudah mulai suka makan hidangan yang disediakan oleh Libun. Muridku, tubuhku yang telah tua dan lemah ini agaknya tidak kuat menandingi semangatku yang masih kuat dan gembira. Kalau ku paksa-paksa tentu aku akan semakin menderita. Mulai besok, kita akan langsung menuju ke kotamu dan pulanglah ke rumah orang tuamu. Ingatkah kau, sudah berapa lama kau tinggalkan rumah orang tuamu? Karena gembira melihat suhunya telah sembuh, Libun menjawab sambil tersenyum. Kurang lebih tujuh tahun, suhu, karena dulu Teocu baru berusia sebelas tahun dan sekarang sudah hampir delapan belas tahun, perjalanan kita sudah jauh juga hingga waktu lewat tidak terasa lagi. Dari sini ke kotamu masih membutuhkan waktu perjalanan sedikitnya setengah bulan. Tapi dalam keadaan tubuhku seperti sekarang ini, mungkin dalam satu bulan baru bisa sampai? Tidak apa, suhu. Teocu sabar menanti. Apakah artinya satu atau dua bulan setelah berpisah selama tujuh tahun Kang Lemko Ai Hiap mengangguk-angguk? Kau benar, muridku. Jadi orang harus sabar, harus sabar sekali, Libun heran melihat sikap suhunya. Agaknya penyakit itu telah mendatangkan perubahan besar kepada gurunya yang tadinya bersemangat kini menjadi lemah. Kemudian ia tinggalkan gurunya untuk mencari hidangan malam. Karena ia masih ada simpanan uang, maka ia membeli masakan dari rumah makan. Ia tahu bahwa sehabis sembuh dari penyakitnya, suhunya tentu ingin sekali makan enak. Juga ia membeli arak wangi satu guci penuh. Dengan hati girang Libun yang setia dan menyinta gurunya itu lari kembali ke kelenteng rusak. Ia sengaja ambil jalan di atas genteng agar dapat lari lebih cepat lagi. Tapi alangkah kagetnya ketika ia loncat turun dari atas genteng kelenteng. Ternyata gurunya sedang bertempur hebat melawan tiga orang. Dan suhunya terdesak hebat sekali oleh ketiga musuh yang tangguh itu. Libun banting makanan yang dipegangnya dan cepat sekali ia menyerbu dengan marah sekali ke dalam medan pertempuran. Ternyata olehnya bahwa yang mengeroyok gurunya adalah dua orang berusia kurang lebih empat puluh tahun dan seorang hwasyo gundul yang bertubuh keit dan gemuk. Kepandaian dua orang setengah tua itu tidak begitu hebat walaupun pedang mereka cukup cepat, tapi yang hebat ialah hwasyo keit gemuk itu. Biarpun hwasyo itu hanya bertangan kosong, tapi jelas bahwa kepandaian si kepala gundul itu tidak berada di bawah kepandaian Kang Lemko Ai Hiap sendiri. Karena ini maka Libun menyerang dengan hebat dua orang yang bersenjata pedang. Libun, kau gempurlah dua tikus ini yang dimaksud dua tikus adalah dua orang yang bersenjata pedang itu. Maka Libun lalu lepas ikat kepalanya dan menyerang dengan benda itu. Libun telah maju pesat ilmu silatnya, juga ia telah banyak mengalami pertempuran selama ikut suhunya merantau, maka ia dapat melayani kedua orang itu dengan baik. Biarpun ia bersenjata ikat kepala tapi karena ikat kepala itu panjang dan lemas dan digunakan dengan tenaga luekang, maka ganas dan kuatnya tidak kalah dengan pedang lawannya. Bahkan dengan ikat kepala itu ia mencoba untuk membelit pedang lawan dan merampasnya. Sementara itu, Kang Lemko Ai Hiap melayani hwasyo pendek gemuk yang sangat lihai itu. Mereka sama-sama mahir dan ahli luekeh yang tinggi ilmu silatnya, hingga pertempuran mereka merupakan pertempuran yang mati-matian. Sayang sekali bahwa tubuh Kang Lemko Ai Hiap yang baru saja sembuh dari sakit itu masih lemah dan setelah bertempur ratusan jurus, Kang Lemko Ai Hiap merasa lelah sekali dan kepalanya mulai pening. Agaknya penyakit yang telah sembuh itu kambuh lagi. Libun memang tahu bahwa suhunya masih lemah, maka ia menaruh perhatian sekali dan sambil bertempur ia selalu melirik ke arah suhunya. Untung baginya bahwa kedua lawannya tidak merupakan lawan terlalu berat hingga ia dapat bagi perhatiannya. Ketika melihat betapa suhunya telah mandi keringat dan tampak pucat dan lelah sekali, Libun sangat khawatir. Ia hendak membantu, tapi kedua lawannya cepat mendesak. Dengan marah sekali, Libun lalu berseru keras dan berhasil membelit pedang seorang lawan dengan ikat kepalanya lalu menariknya. Pedang itu dapat terampas dan Libun segera gunakan pedang rampasan untuk mengamuk kepada kedua pengeroyuknya. Biarpun keduanya cukup tangguh, tapi karena Libun berkelahi dengan penuh semangat terdorong oleh kekhawatirannya akan keselamatan suhunya, Sebentar saja ia berhasil menusuk dada seorang lawan hingga roboh binasa. Musuh kedua sebelum dapat berbuat banyak, telah kena tendang lambungnya hingga terlempar dua tombak lebih dan tak dapat bangun lagi, hanya merintih-rintih di atas tanah. Setelah merobohkan kedua lawannya, Libun cepat berbalik dan membantu gurunya. Pada saat itu, Kang Lengko Ai Hiap telah lelah dan payah sekali. Dua kali ia kena pukul pada dada kanan dan pundaknya. Tapi biarpun kedua pukulan hebat itu telah melukainya di sebelah dalam, berkat keuletannya kakek kosan ini masih saja tidak mau menyerah kalah dan terus melawan dengan tekat bulat. Libun dengan gemas sekali gunakan pedangnya menyerang Hwesyo yang lihai itu. Melihat betapa serangan anak muda yang telah merobohkan kedua kawannya ini berbahaya sekali, Hwesyo Keit menjadi terkejut. Ia merasa bahwa kini ia menghadapi dua lawan yang tangguh sekali dan berbahaya sekali kiranya kalau ia melawan terus. Kang Lengko Ai Hiap, kau telah mendapat luka dalam dan jangan mati penasaran. Kalau kau tidak mampus dalam pertandingan ini dan dapat sembuh, datanglah kau ke Tiansyang dan kita lanjutkan pertempuran ini. Setelah berkata demikian, Hwesyo Keit gemuk ini cepat meloncat ke atas genteng dan menghilang dalam gelap. Libun hendak mengejar, tapi Kang Lengko Ai Hiap berkata lemah. Libun, jangan tanda seru kemudian tubuh kakek itu menjadi limbong dan terhuyung-huyung, kemudian roboh sambil semburkan darah sedar dari mulutnya. Suhu tanda seru Libun lempar pedangnya dan loncat menubruk lalu memondong tubuh suhunya ke tempat bersih. Kang Lengko Ai Hiap tersenyum. Aku puas muridku. Kau telah cukup kuat dan tidak kalah gesit dengan aku ketika masih muda. Suhu, suhu, bagaimanakah rasanya? Kau mendapat luka di mana Libun tanya dengan penuh kekhawatiran, sama sekali tidak memperhatikan pujian suhunya. Aku, aku mendapat luka, dua kali, yang terakhir hebat sekali, kemudian ia geleng-geleng kepala. Bok buh Hwesyo itu memang liai, Teocu akan mencarinya, suhu. Teocu akan mengadu jiwa dengannya Libun gemas. Tahukah kau siapa yang kau robohkan tadi? Mereka adalah Syonggak dan Syonggi kedua murid dari Kiyudaulomo yang dulu mencari ayahmu dan ku binasakan di atas rumah orang tuamu dulu. Kini kedua murid itu mencari aku dan membalas dendam gurunya. Mereka belajar silat lagi kepada bok buh Hwesyo dan berhasil ajak suhunya yang baru ini untuk menjatuhkan aku. Tapi mereka sendiri jatuh dalam tanganmu. Ah, balas-membalas, agaknya hukum karma terjadi cepat sekali. Lebih baik begitu, Libun. Hutangku lunas sudah. Kau tak perlu mencari bok buh Hwesyo untuk membalas sakit hati. Aku tidak merasa sakit hati padanya. Ingat, kau tak boleh mencari dia untuk membalas dendam. Kalau kau bertempur dengan dia karena urusan lain, apa boleh buat. Tapi jangan sekali-kali karena membalas dendam. Jangan kau ikat dirimu dengan rantai karma, muridku. Karena keadaannya memang payah sekali ditambah ia telah mengumpulkan tenaga terakhir untuk memberi wejangan ini. Sehabis bicara, Kang Lemko Ai Hiap muntahkan darah lagi dan napasnya empas sempis. Libun terkejut sekali, tapi ia tidak berdaya, hanya air matanya saja menitik turun dan ia gunakan tangannya mengurut-urut dada suhunya. Biarpun keadaannya sangat parah, tapi guru yang sangat menyinta muridnya itu gunakan waktu semalam penuh untuk mengatur napas dan kekuatannya untuk memberi nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan penting kepada muridnya. Libun dengan terharu sekali bersumpah hendak menjujung tinggi semua nasihat suhunya dan hendak menjaga nama suhunya sampai akhir hayat. Agak lega tampaknya orang tua itu mendengar sumpah Libun. Kemudian sambil pegang pundak muridnya yang berlutut di sebelahnya, Kang Lemko Ai Hiap berkata lirih. Libun, jangan kau membohong pada gurumu. Agaknya kau tidak dapat melupakan puteri dari loang weh, bukan? Aku telah beberapa kali melihat kau diam-diam melukis wajah gadis itu di atas tanah. Libun, jangan kau lemah dan menyerah terhadap perasaan itu. Bukankah kau laki-laki? Kau pulanglah dan mintalah orang tuamu untuk melamar gadis itu, kalau kau setuju. Orang tuamu cukup kaya untuk melamar anak loang weh. Tapi pesanku, jangan hanya mengutamakan kebagusan lahir dalam perkawinan, muridku. Kebahagiaan suami-isteri tidak tergantung dari wajah tampan dan cantik. Kau perhatikan ini baik-baik Libun merasat terharu sekali. Sungguh suhunya seorang guru yang mulia dan sangat memperhatikan muridnya seperti kepada anaknya sendiri. Hal-hal yang begitu dirahasiakan dapat juga diketahuinya. Menjelang fajar, keng lemko ai hiap, kakek gagah perkasa yang selama hidupnya sengaja menjadi pengemis, hiap kek budiman yang telah banyak sekali melepas budi kebaikan menolong sesama hidup, menghembuskan napas terakhir hanya dijaga oleh Libun, muridnya yang menangis sedih sambil peluki mayat gurunya yang tercinta itu. Betapapun juga kakek pengemis itu boleh merasa bangga dan puas karena setidaknya ada seorang yang dengan tulus menangisi kepergiannya, tidak seperti tangis-tangis yang sering terdengar pada upacara-upacara kematian. Karena kelenteng itu kosong dan tiada penghuninya, maka Libun lalu menggali tanah di pekarangan kelenteng sebelah belakang dan dengan penuh hirmat ia kubur jenazah suhunya baik-baik. Kemudian Libun berangkat menuju ke kota Bichu di mana ayah dan ibunya tinggal. Ia telah mendapat petunjuk dari suhunya jalan mana yang harus ditempuh untuk menuju ke kota itu. Tongkat bambu suhunya ia bawa. Ia tempuh perjalanan dengan cepat dan hanya berhenti bila mana perlu saja hingga lima hari kemudian. Ia telah tiba di kota Tongkuang yang ramai karena kota di tepi sungai Langti yang ini memang terkenal dengan perdagangan dan hasil bumi. Karena Libun masih melanjutkan kebiasaan suhunya, yakni mengemis, maka ia mengikuti orang banyak yang menuju ke satu jurusan. Ia duga tentu ada tempat yang ramai hingga orang-orang itu pergi ke sana. Tidak tahunya, orang-orang itu menuju ke rumah Hong Tihu yang penuh dengan para tamu. Tihu ini sedang merayakan pesta ulang tahunnya dan tentu saja sebagai seorang pembesar berpengaruh, ia mempunyai banyak kenalan dan yang hadir di pesta itu terdiri dari orang-orang gagah dan para pejabat pemerintahan. Melihat ini, Libun sudah hendak pergi lagi, tapi tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh seorang laki-laki yang berkata kepada kawannya. Pertandingan silat nanti tentu hebat dan ramai, ah, aku sih tidak ingin menonton silatnya hanya ingin melihat keindahan wajah dan bentuk badan Ong Siocia kalau sedang bersilat, jawab kawannya. Hus, jangan keras-keras, kalau terdengar oleh mereka, kawakan celaka mendengar akan diadakan pertandingan silat, Libun menjadi tertarik sekali dan ia mendesak maju. Ternyata di ruang depan yang penuh tamu itu, di tengah-tengah telah dibangun sebuah panggung rendah untuk bermain silat. Tapi berbeda dengan panggung-panggung luitai yang biasa, panggung ini selain rendah juga dihias segala macam bunga-bunga kertas yang indah dan beraneka warna hingga kehilangan sifat menyeramkan yang ada pada panggung tempat mengadu kepandayan yang umum. Libun merasa heran dan ingin tahu orang macam apakah yang akan bertanding di atas panggung macam itu. Tak lama kemudian, terdengar tepuk orang ramai dari para tamu dan dari dalam keluarlah seorang gadis berpakaian merah. Libun kagum melihat kecantikan gadis itu dan pakaian gadis yang sangat mewah dan indah itu menambah kecantikannya. Sebatang pedang bersarung merah pula tergantung di hinggangnya. Biarpun ia harus akui bahwa gadis itu cantik sekali, namun lirikan matu dan senyumannya mendatangkan rasa tidak suka dalam hati Libun. Gadis genit dan manja, pikirnya. Ong Tihu memperkenalkan puterinya kepada para tamu dan kemudian setelah menjurah kepada semua tamu, Ong Xochia loncat ke atas panggung dan mulai bersilat dengan tangan kosong. Gerakan-gerakannya memang indah dan lemah hingga mengagumkan mereka yang menonton, sedangkan Libun diam-diam merasa tertarik sekali karena ilmu silat gadis itu bukanlah ilmu silat yang rendah. Apalagi setelah Ong Xochia cabut pedangnya dan bersilat pedang, mau tidak mau Libun kagum juga. Ia tahu bahwa ilmu pedang gadis itu adalah dari cabang HW Asan yang telah bercampur dengan lain cabang. Tapi geraknya terlatih sempurna hingga bukan saja indah dipandang, juga cukup lihai kalau dipakai bertanding. Karena tempat itu berdiri agak jauh dari panggung, maka ketika Ong Tihu berkata sesuatu sebagai pengumuman, ia tidak mendengar jelas. Kemudian Ong Xochia menghentikan permainannya dan mundur ke dalam. Setelah itu berturut-turut tampil ke panggung orang-orang muda yang muncul dari para tamu. Mereka seorang demi seorang bersilat seorang diri. Orang pertama sampai ketiga hanya memiliki kepandayan silat rendah saja, maka setelah mereka bersilat, mereka dipersilahkan turun kembali. Tapi orang keempat yang bersilat dengan ilmu silat cabang Xiaoling, agaknya menarik hati Ong Xochia yang menonton dari sebelah dalam. Ia lalu keluar dan setelah saling hormat, keduanya lalu bertanding silat. Kini mengertilah Libun bahwa anak gadis Ong Tihu itu sombong sekali dan ingin memperlihatkan kelihayanya. Agaknya gadis baju merah itu sengaja memilih orang-orang yang agak tinggi kepandayannya untuk dijajal. Yang berkepandayan rendah tidak menerima penghormatan untuk beradu tangan dengannya. Ia tidak tahu sama sekali bahwa di samping ini, gadis itu mempunyai maksud lain. Gadis yang dimanja ayahnya ini sebenarnya sedang memilih-milih seorang pemuda yang sekiranya pantas menjadi pasangannya. Telah berkali-kali ia dilamar orang, tapi selalu ditolaknya. Hal ini diam-diam diketahui oleh para tamu. Maka pada kesempatan ini pemuda yang memiliki sedikit ilmu silat tentu tidak menyianyikan waktu. Karena siapa tahu mereka akan kejatuhan bintang, atau setidaknya mereka akan merasa puas kalau bisa bersilat bersama gadis juwita yang sombong itu. Karena menganggap bahwa gadis itu sombong dan jumawa, maka timbulah niat dalam hati libun untuk mencoba kepandayannya. Sementara itu, dengan mudah saja gadis baju merah itu dapat merobohkan lawannya yang pertama. Tempik sorak menyambut kemenangannya ini dan pemuda yang tertelentang jatuh hanya meringis kesakitan dan merangkak dari tempat itu menuju ke sebuah bangku. Maka pemuda-pemuda lain mulai bersilat pula. Setelah enam orang memperlihatkan kepandayannya, pemuda ketujuh baru terpilih dan dianggap cukup pandai untuk melayani Ong Siocya. Pemuda itu tampan dan gagah, tapi kepandayannya juga masih jauh di bawah gadis itu hingga dalam beberapa puluh jurus saja ia terdesak hebat. Tapi anehnya, Ong Siocya agak merasa kasehan untuk menjatuhkannya, maka beberapa kali ia hanya gunakan jari tangannya menolak dan menampar saja. Hal ini memang tak dapat terlihat oleh orang biasa, tapi bagi Libun tampak jelas hingga diam-diam ia merasa jengah dan mukanya menjadi merah. Ia anggap gadis itu terlalu sekali mempermainkan orang. Akhirnya pemuda itu pun terdesak ke pojok dan loncat turun mengaku kalah. Setelah beberapa pemuda naik dan tidak diterima, yakni tidak dianggap cukup pandai, Libun tak dapat menahan dorongan hatinya lagi. Ia loncat secepat kilat hingga tak ketahuan orang dan tahu-tahu ia telah berada di atas panggung setelah pemuda kedelapan turun. Orang-orang merasa heran melihat dia. Dari mana datangnya pemuda pengemis ini? Memang keadaan Libun sangat ganjil. Di antara orang-orang yang berpakaian mewah dan gagah, ia tampak lucu sekali. Bajunya penuh tambalan, celananya hanya sampai di bawah lutut, sedangkan kedua kakinya telanjang. Tiba-tiba terdengar bentakan halus dari dalam. Hai, pengemis busuk, siapa suruh kau naik ke panggung Libun berpaling ke arah Ong Siocia yang memakinya itu dan makin gemaslah ia. Bukankah kau sedang mencari lawan yang tangguh tanya Libun sambil tersenyum? Ong Siocia membuang muka dan wajahnya yang cantik itu menjadi merah karena marah. Ha! Siapa sudi bersilat dengan kau yang buruk rupa dan kotor ini kata-kata itu menikam betul lulu hati Libun. Ia tidak merasa sakit hati disebut buruk rupa karena ia memang telah maklum betapa mukanya tidak dapat disebut tampan. Tapi sikap gadis itulah yang memuakan hatinya. Dengan sengaja ia berkata keras agar terdengar oleh semua tamu. Jadi ujian ini hanya diberikan kepada pemuda-pemuda cakap dan tampan belaka? Jadi Siocia hendak mengadu kepandayan hanya dengan pemuda-pemuda yang tampan saja, tak mau dengan pemuda yang buruk rupa? Eh, apa-apaan ini? Menguji kepandayan atau mengukur tampang Ong Tihu mendamprat? Binatang! Dari mana datangnya pengemis sinah yang berani mengacau? Hayo pergi, kalau tidak akanku seret kau ke dalam penjara Libun menjura dengan senyum sindir. Memang beginilah seharusnya sikap seorang pembesar yang berkuasa. Garang terhadap seorang yang dianggapnya tidak berdaya. Baiklah kalau Siocia yang gagah perkasa itu takut melawan aku si buruk rupa. Biarlah ia melawan si muka tampan yang tidak becus apa-apa marah lahong Siocia mendengar sindiran ini. Bang Sat, kalau kau memang ada kepandayan, cobalah kau layani pedangku ini gadis itu lalu cabut pedangnya. Dengan sengit ia loncat ke arah panggung dan langsung mengirim serangan kilat. Libun berkelit cepat dan berkata. Bagus kemudian ia layani gadis baju merah itu dengan tangan kosong. Memang hebat ilmu pedang gadis itu. Hanya sayang sekali kurang tenaga hingga ilmu silatnya itu ternyata hanya bagus ditonton saja. Libun di dalam beberapa gebrakan saja maklum bahwa untuk menjatuhkan gadis ini bukanlah soal yang sukar baginya. Tapi ia masih merasa kasehan untuk mencelakakan atau membuat malu kepada gadis yang tiada hubungannya sedikit pun dengan dia itu. Maka ia pun bersilat meniru gerakan gadis itu hingga bagi para penonton kedua orang bersilat dengan indah dan lemasnya hingga mengagumkan para penonton yang sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pengemis muda itu demikian gagah dan lihai. Juga Ong Shio Chia sendiri merasa terkejut sekali karena pemuda muka hitam ini tepat sekali meniru gerak geriknya dan bersilat menurut pelajaran dari cabangnya sendiri. Tapi gerakan pemuda ini demikian cepat dan lihai hingga setiap serangan pedang dapat dikelitnya dengan lincah seakan-akan pemuda itu telah tahu sebelumnya kemana pedangnya hendak menyerang. Setelah menyerang lebih dari 50 jurus tapi belum juga dapat merobohkan pemuda itu, gadis baju merah itu merasa penasaran dan malu. Terang sekali bahwa ilmu silat pemuda ini jauh lebih tinggi daripada kepandayanya sendiri. Tapi sayang bahwa pemuda ini demikian buruk dan hitam wajahnya. Sedangkan pakaiannya menunjukkan bahwa ia seorang pengemis pula. Diam-diam Ong Shio Chia merasa kecewa sekali. Pada suatu saat Ong Shio Chia menyerang dengan tusukan kilat ke arah dada Libun. Pemuda itu sengaja hendak memperlihatkan kepandayanya. Ia tidak kelip tusukan itu, hanya miringkan tubuhnya sedemikian rupa hingga pedang itu tepat sekali menusuk bajunya dan menyerempet kulit dadanya sebelah kanan, tapi sama sekali tidak melukai kulitnya. Karena pedang itu tepat memasuki baju, maka baik gadis itu maupun semua penonton mengira bahwa pemuda itu dada kanannya kena tusuk hingga semua orang mengeluarkan seruan. Untuk menghidupkan permainannya, Libun pura-pura berteriak kesakitan dan gunakan dengan tangannya mengepit pedang itu. Ong Shio Chia buru-buru cabut pedangnya karena bukan maksudnya membunuh orang. Tapi alangkah terkejutnya ketika pedang itu terasa seakan-akan terjepit tulang iga pemuda itu hingga tak dapat dicabut. Sementara itu, Libun terhuyung-huyung mundur hingga terpaksa Ong Shio Chia lepaskan pedangnya yang kelihatan masih menancap di dada kanan Libun. Kemudian Libun tertawa geli dan dengan tangan kiri cabut pedang itu. Semua orang memandang dengan mat melongo karena pedang itu tidak berwarna merah ujungnya seperti yang mereka sangka. Bahkan pemuda itu kini tertawa geli dan berkata, Aku mendengar orang berkata bahwa siapa yang dapat menangkan Ong Shio Chia, maka ia akan mendapat hadiah luar biasa besarnya. Hadiah yang tak terbeli oleh harta di dunia ini. Tapi aku setelah dapat melawanmu bahkan mendapat hadiah pedang. Terima kasih, terima kasih. Harap saja Shio Chia rela memberikan pedang ini padaku, ataukah hendak kau minta kembali ia pegang ujung pedang dan mengangsurkannya kepada Ong Shio Chia. Tapi gadis itu dengan merasa malu lalu lari ke dalam tanpa berkata apa-apa. Ong Tihu dengan diikuti beberapa orang pengawal bersenjata lengkap menghampiri Libun hendak menangkapnya. Tapi pemuda itu berkata, Ong Tihu, tak usah repot-repot melayani aku. Aku bisa ambil sendiri hidangan-hidangan itu, dan dengan sikap yang lucu, Libun loncat ke arah meja paling ujung, melewati kepala para tamu, hingga orang-orang yang duduk di meja ujung itu menjadi panik dan tinggalkan mejanya. Libun lalu duduk di atas sebuah bangku dan mulai makan minum dengan lahap. Karena memang semenjak pagi tadi belum makan dan perutnya merasa lapar sekali. Ong Tihu dengan wajah merah dan bersungut-sungut lalu memerintahkan para pengawal itu untuk mengejar Libun. Tapi sambil bawa mangkok di tangan kanan dan pedang rampasan di tangan kiri, Libun loncat melewati kepala mereka dan turun di ujung lain, lalu duduk di sebuah bangku melanjutkan makannya seakan-akan tiada terjadi apa-apa. Setelah beberapa kali loncat dan pindah-pindah meja hingga membuat para pengejarnya tidak berdaya karena harus jalan mengitari sekian banyak meja sedangkan yang dikejarnya dengan mudah dan enak saja melompati kepala para tamu, akhirnya Libun merasa kenyang dan ia lalu berkata, Terima kasih untuk pedang dan makanan ia lalu loncat keluar dan lari pergi. Tentu saja peristiwa ini menggemparkan semua orang, termasuk para penonton di luar. Terutama Ong Sio Chia yang telah lama sekali mencari-cari dan mengharap-harapkan bertemu dengan seorang pemuda yang berkepandaian lebih tinggi darinya, menjadi bengong dan kecewa. Mengapa pemuda itu berwajah hitam? Ini tidak begitu hebat, tapi kenapa pemuda itu hanya seorang pengemis? Ia menyesal sekali, dan setelah diingat-ingat barulah ia terkejut karena pedangnya telah terampas, sedangkan pedangnya itu bukanlah pedang biasa, tapi sebilah pedang pusaka pemberian kakeknya. Ia hanya bisa merasa menyesal dan seringkali ia kenangkan pemuda muka hitam yang memiliki kepandaian luar biasa itu. Sepekan kemudian, setelah menempuh perjalanan yang jauh tanpa berhenti kecuali untuk makan dan tidur, Libun tiba di kota Kuyaichu yang letaknya hanya beberapa puluh lis saja dari Bichu, kota tempat tinggal orang tuanya. Karena dulu ia sering pergi ke Kuyaichu, maka melihat kota ini, Libun merasa gembira sekali dan ia tundak perjalanannya sambil melihat-lihat bagian kota yang tidak asing baginya itu. Ternyata selama beberapa tahun ini tidak banyak terjadi perubahan pada kota ini. Waktu yang tujuh tahun itu seakan-akan baru tujuh hari saja lamanya. Alangkah cepatnya Seng waktu meluncur. Ketika ia sering datang ke kota ini, ia masih berusia kurang lebih sebelas tahun. Tapi kini ia telah menjadi seorang pemuda dewasa. Ia tundukkan kepala memandang pakaiannya yang buruk penuh tambalan dan kedua kakinya yang telanjang. Lalu teringatlah ia ketika dulu ia mengunjungi kota ini dengan pakaian mewah. Maka tersenyumlah dia. Bagaimana kalau ayah ibu dan kakaknya melihat ia dalam pakaian macam ini? Ah, mereka tentu takkan mengenalnya lagi. Biarlah aku akan membuat mereka terkejut dan bingung, pikirnya gembira. Tiba-tiba terdengar suara gemereng dan tambur dari jauh. Bersinarlah kedua mat celibun karena ia teringat akan arti bunyi-bunyian itu. Itulah tambur gemereng di kelenteng Kuan Impo Wasat di tikungan jalan yang menuju ke Biciu. Ternyata musim kering telah lewat dan untuk menyatakan terima kasih kepada Kuan Impo Wasat, Dewi yang murah hati yang selalu menjaga ketentraman dan kemakmuran para petani dan rakyat kecil itu, penduduk Kuyai Chiu lalu mengadakan keramaian. Seperti biasa di depan kelenteng itu dibangun di mana orang bermain barong sai dan lion. Juga kadang-kadang di situ dipakai untuk bermain silat mendemonstrasikan kepandayan guru-guru silat di Kuyai Chiu. Maka tentu saja libun tertarik sekali, karena dulupun ia selalu dari Biciu sengaja datang ke kota ini untuk menonton keramaian ini. Benar saja, ketika ia tiba di depan kelenteng itu, orang-orang yang menonton keramaian telah penuh. Kelenteng dihias dengan bunga-bunga, daun-daun dan kertas-kertas beraneka warna. Di depan kelenteng telah dibangun panggung yang tinggi dan kokoh dan di atas panggung tampak sedang dimainkan barong sai dengan tetabuhan yang sangat nyaring dan ramai. Libun mendesak maju dan berdiri di depan melihat permainan barong sai. Setelah permainan itu selesai, maka seorang gemuk yang berpakaian sebagai seorang ahli silat, muncul dari belakang panggung dan setelah menjurah keempat penjuru dengan kaku karena ketika membongkokkan tubuh, perutnya yang gendut itu mengganjal di depan. Ia lalu berkata, ternyata suaranya keras dan nyaring. Saudara-saudara sekalian, perayaan untuk menghormat powisat tahun ini diadakan lebih besar daripada tahun-tahun yang sudah lalu. Bahkan sekarang diadakan pertunjukan istimewa, yakni pemilihan jago-jago muda yang paling gagah di kota Kuyaichu dan sekitarnya. Para gul silat di Kuyaichu dan Bichu menjadi saksi dan juri, sedangkan yang telah mendaftarkan untuk mengikuti pertandingan ini adalah 16 jago-jago muda dari Kuyaichu dan Lunkuan. Pertandingan pertama dilakukan 8 kali dan ke-16 orang pengikut itu namanya akan diundi untuk menetapkan harus berhadapan dengan siapa. Kemudian 8 orang pemenang dari pertandingan babak pertama ini akan diundi dan dipilih lagi menjadi 4 orang pemenang. Dan demikian selanjutnya sampai terpilih pemenang pertama yang akan disebut jago muda dari daerah Kuyaichu, si topeng setan menjadi si muka hitam pidato ini disambut dengan tepuk tangan riuh rendah karena para penonton merasa gembira sekali hendak diseguhi atraksi istimewa yang belum pernah diadakan. Juga li pun merasa gembira sekali, karena ia ingin sekali tahu siapakah jago muda terpandai di kota ini. Si gendut itu angkat kedua tangannya untuk mencegah orang-orang membuat geladuh, lalu berkata lagi. Nama-nama peserta akan diumumkan dan undian telah dilakukan tadi, pertandingan diadakan dengan care, tangan kosong dan tidak boleh menggunakan senjata tajam atau senjata rahasia. Luka atau kematian akibat pertandingan ini bukan tanggung jawab para peserta, dan hal ini telah disetujui oleh para pembesar yang berkuasa. Nah, sekarang peserta nomor satu Kwee Siyang Ing berhadapan dengan peserta nomor tujuh Mokang Lok. Kwee Nghyong adalah jago muda dari Lunkuan, sedangkan Mo Nghyong adalah pemuda di kota ini. Kedua Nghyong, silahkan naik ke panggung, dengan disambut tepuk tangan riuh rendah, Dua orang pemuda yang berpakaian dan bersikap gagah naik ke panggung dengan loncatan indah. Melihat gaya loncatan itu, tahulah Libun bahwa mereka hanya mempunyai kepandayan silat pasaran saja, maka ia menjadi kecewa. Tapi timbul pula kegembiraannya ketika mereka berdua mulai bertanding. Keduanya tampan dan gagah dan kepandayan mereka berimbang. Tapi sebagaimana dapat diduga oleh Libun pada saat mereka mulai bergeberak, pemuda Sikwee menang gesit dan pada suatu saat yang tepat ia berhasil mendepak perut lawannya hingga terhuyung dan akhirnya terguling dari atas panggung. Kemenangan ini disambut sorak pujan dan pemuda Sikwee itu menjurak ke arah penonton lalu mengundurkan diri untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan babak kedua nanti. Dengan lagak gagah Sikendut lalu mengumumkan pertandingan kedua antara seorang Sikwee dari Kuyai Chiu dan seorang Sikga dari Bichiu. Libun tertarik sekali mendengar bahwa orang Sikga itu berasal dari kotanya, tapi ia tidak kenal padanya. Walau demikian, ada juga perasaan membela dalam hatinya hingga ketika dua pemuda itu bertempur, ia diam-diam mendoakan agar orang Sikga itu yang menang. Tapi ia kecewa, karena pemuda Sikga itu akhirnya kena terbanting roboh dan dinyatakan kalah. Demikianlah berturut-turut pertandingan diadakan. Ketika tiba giliran pertandingan ke-enam, Sikendut mengumumkan dengan suara dibuat-buat untuk menarik perhatian para penonton. Saudara-saudara sekalian, Pertandingan yang ke-enam ini dilakukan oleh orang-orang gagah kelas berat. Siapakah yang belum mendengar nama Raja Wali Emas dari Bichiu dan si tangan besi dari Kuyai Chiu? Nah, kedua jago lihai ini sekarang akan bertanding di atas panggung ini. Diharap kedua jago ini, si Raja Wali Emas Likiat Tenghiong dari Bichiu dan Koytian Tenghiong dari Kuyai Chiu suka tampil ke atas panggung, li bun merasa betapa dadanya bergebar. Kakaknya akan ikut bertanding. Kakaknya, Likiat yang bengal dan sering menggodanya itu. Ah, kakaknya itu kini telah menjadi seorang ahli silat dan bahkan telah mempunyai julukan pula. Si Raja Wali Emas dari Bichiu. Alangkah gagahnya. Dengan metel, terbuka lebar li bun memandang ke atas panggung. Tiba-tiba dari bawah melayang naik seorang pemuda dengan gaya yang cukup indah hingga taulah li bun bahwa pemuda itu anak murid Gobi Pai. Kemudian diari sebelah kiri melayang pula naik ke panggung seorang pemuda yang berwajah tampan dan berpakaian kuning emas. Sungguh gagah dan tampan sekali hingga ia mendapat sambutan tepuk tangan yang luar biasa. Melihat kakaknya yang telah tujuh tahun ditinggalkan itu, li bun merasa terharu sekali dan air matanya mengalir di kedua pipinya yang hitam dan bopeng. Kemudian ia tak dapat menahan gelora hatinya lagi dan loncatlah ia naik ke atas panggung, tepat di depan li kiat dan berseru. Engkokiat, engkokiat, li kiat bertindak mudur sampai tiga langkah ketika tiba-tiba ada seorang pemuda yang berwajah hitam dan berpakaian aneh sekali loncat dan berdiri di hadapannya sambil memanggil-manggilnya. Tapi ia segera kenali wajah adiknya yang telah bertahun-tahun pergi. Betapapun juga, seringkali li kiat menangis dan rindu sekali kepada adiknya yang hanya satu-satunya ini. Maka ketika melihat li bun berdiri di depannya, timbul rasa girang besar sekali dalam hatinya. Ia segera maju dan peluk adiknya itu sambil berbisik. Li bun, kau, kau kembali li bun peluk kakaknya dengan besar hati, tapi pada saat itu teringatlah li kiat bahwa ia sedang berada di atas panggung dan ribuan pasang mata memandang ke arah mereka. Ia ingat pula akan keadaan adiknya yang seperti pengemis itu, maka cepat-cepat ia lepaskan pelukannya dan berkata kepada semua penonton. Cui yang terhormat. Janganlah Cui salah sangka. Inilah adikku yang nakal. Belum lama ini adikku pergi menyelidiki keadaan para pengemis dan perihal kehidupan mereka. Karena itu ia sengaja menyamar sebagai seorang pengemis tulen. Jangan ia direndahkan, karena jelek-jelek adikku ini mempunyai kepandayan yang boleh juga dan ia mempunyai julukan O Bin Hiap Kek, si pendekar muka hitam. Tapi biarpun buruk rupa, hatinya baik sekali, semua penonton yang tadinya memandang terharu, kini mengangguk-anggukan kepala dan li kiat lalu menyuruh adiknya turun. Kau lihatlah permainanku, katanya. Libun loncat turun dan di dalam hatinya ia mengaku bahwa kakaknya ini belum dapat mengubah adatnya yang tinggi dan sombong. Agaknya kakaknya malu mengaku adik kepada seorang pengemis, maka ia sengaja mengarang cerita bohong kepada para penonton agar keadaan Libun sebagai seorang pengemis itu tidak merendahkan namanya sendiri. Dan betapapun juga, kakaknya itu masih saja suka menggodanya tentang wajahnya yang buruk hingga terang-terangan memberi ia julukan pendekar muka hitam. Diam-diam Libun tersenyum. Ah, julukan ini tidak lebih buruk daripada si topeng setan, yakni julukan yang dulu kakaknya memberinya. Kemudian ia perhatikan kakaknya yang mulai bertanding. Setelah bertempur beberapa jurus, Libun tahu bahwa kakaknya mendapat didikan seorang guru silat dari cabang siaulim dan bahwa kakaknya ini meyakinkan sedikit kepandayan luakang. Biarpun kepandayan kakaknya tidak berapa tinggi, namun ia memiliki kegesitan dan dengan tenaga luakangnya, ia dapat menarik keuntungan dalam pertandingan melawan seorang yang hanya melatih guakang seperti si tangan besi itu. Juga Likia cerdik, karena ia sengaja tidak mau mengadu lengan dan gunakan telapak tangan untuk menangkis lalu membalas dengan serangan-serangan kilat. Telah beberapa kali ia berhasil menyampok dan menyodok tubuh lawannya, tapi karena kebalnya, belum juga si tangan besi dapat dirobohkan. Pertandingan ini boleh dibilang yang paling menarik di antara pertandingan-pertandingan yang tadi, karena kepandayan kedua orang ini memang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!